Dilarang makan di dalam Ada tulisan guys Baca nggak ya Nih Oh cakep Ada yang merah ada yang belum merah Basa 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 Kita mundur Kameramen mundur Waduh Tuh ada yang bersembunyi guys Mana merahnya Lihat Oh gedenya mana mana Masukin Wah keren Nah ini dia kita sudah sampai ya Di taman stroberi tadi Jadi setelah taman stroberi ini Kalau kalian naik Di sebelah kiri itu ada tulisan Taman sarangan Langsung ambil belok kiri Kita tadi terus naik ke atas Untuk kelewatan Jadi setelah kebun stroberi ini Naik ke atas itu Belok ke kiri Itu ada tulisan taman sarangan Langsung belok kiri Langsung dapat Sarangan tadi Nah ini stroberi Stroberi Semuanya ada disini Nah ini ada Selamat datang Di wisata kebun Stroberi petik sendiri Alam sari Mantap Oh gitu Oh petik minimal setengah kilo Setengah kilo Setengah kilo Oh setengah kilo 60 Minimal petik setengah kilo Oh kalau setengah kilo Separuhnya bakat ini Biasanya Mau makan Oke Nah Gimana Mau makan dulu Apa petik dulu Ya Jadi ini Kita sudah dapat Sudah sampai di Kebun stroberi Wisata kebun stroberi Petik sendiri Alam sari Ada nomor hp nya guys ya Silahkan Ini ibunya Nanti yang akan menggenapi Kalau kita mau butuh banyak Minimal Metiknya Setengah kilo Setengah kilo itu Kurang lebih Nih Bakat ini Setengah Bakat Itu Setengah kilo Harganya 60 Dan Sekarang kita masuk dulu Lihat-lihat Wah Full Full stroberi Ini memang Gede-gede buahnya ya 60.000 Berarti Satu kilonya 120 Berarti Gak Mantap Oh Ada juga yang sebelah situ Oh beda kebun Dilarang makan Di dalam Ada tulisan guys Tuh Baca gak ya Dilarang makan di dalam Allah Ya juga sih Bener Nanti kalau sudah dimakan Gak bisa dihitung dong Jadi ada airnya Air mancur Air mancur gitu Jadinya lembab Mantap Kita hunting dulu Buah stroberinya Nih Wah Cakep Ada yang merah Ada yang belum Merah Masa sampai sini guys Ini basah Asli basah Wah Basah Basah Kita mundur Kameramen mundur waduh basah beneran basah beneran basah ini dia ada satu gak terlalu merah ya kita petik aja hmm udah lagi disini merah-merah nah ini merah nih satu cantik merahnya kita petik ada enggak? enggak ada mana? oh gak terlalu merah tapi besar sih ya petik aja wah cakep hmm gak terlalu merah hujan hujan nah ini merah nih ini merah sampai enggak? sampai enggak ya oh yang kita reviewin ini kayaknya nih jangan ditarek, jangan ditarek iya merah ini lagi jangan ditarek iya merah wuh dapet bisa enggak adek? oh besar ya bisa enggak petik petik mbak silsi yang petik petik wuh sini wuh gedenya segitu ya wuh ini bapak tambahin nih wuh cimpling-cimpling wuh gede ya coba lihat sini adek mana embernya wuh lihat wuh banyak ya oke gak boleh tidak boleh ya itu petik oh yang mana itu oh iya pinter wui tarik Aisyah satu lagi mana Aisyah ini lagi ini ada merah nih muter sana muter sana lewat sini sebelah sini gak ada ya lewat situ bisa walah dia kecil bisa lewat gitu nah pelan-pelan itu lagi hmm tarik lihat ini merah rembo kecil gak apa-apa ambil wuh mau dia nih lagi nih wuh hmm tarik hmm no ini 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 ada merah tarik oh mantap oh tuh ada yang bersembunyi guys mana merahnya lihat oh lihat dulu lihat oh gedenya mana mana wah masukin wah keren ya eh masukin hmm tuh merah tuh tuh sama Mba Eko besar petendang sudah nah tuh di belakangnya Mbak Wanti oh itu juga oh itu lagi depannya iya ini waktunya kita bayar-bayar jadi kita sudah nyoba nih wuh memang asli manis ya Mbak Silzia bismillah memang manis kecutnya itu kecut-kecut seger mantap 1 kilo berapa jadinya 120 jadi ditambahin hasil petikan kita tadi biar genap 120 hmm dapetnya itu mantap seger oke guys jadi sekarang waktunya kita makan malam udah setengah naman kita numpang disini makan makan sate makan bekal yang kita bawa ya habis ini kita akan pulang semoga perjalanan pulang aman nih omnya juga mau beli strawberry kayaknya nih kita diparkir suruh agak turun karena ini kosong biar gak nutupin lapaknya Mbaknya jadi bukanya disini untuk pagi itu buka jam 7 tutupnya itu sampai habis maghrib ya habis maghrib ketambahnya dia sudah siap-siap untuk pulang setunya kita nyobain sate kelinci ini sate kelinci yang staplesnya 1 kata Mbaknya tadi staples 2 ayam hanya pakai nasi kita bawa dari rumah kemarin waktu di Batu Malang sih sudah pernah nyobain sate kelinci dan suasana disini itu persis banget seperti Batu Malang dingin dingin banget coba ya bismillahirrahmanirrahim jadi teksturnya itu memang agak keras dibandingkan ayam tapi enak enak banget kayaknya ayam kampung cocok deh teksturnya seperti ini kita makan dulu ya selamat makan ini dia bismillah bumbunya pakai bumbu kacang tapi dia agak pedas dibikin agak pedas tapi kalau yang gak suka pedas ini pasti pedas mirip sate ayam dengan teksturnya lebih keras dikit enak kok persis seperti sate ayam mantap tabisin dulu ya mantap guys dan yang ini sate ayam bumbunya sama bumbunya sama sih kayaknya bismillah bumbunya sama tapi dagingnya jadi lebih empuk empuk banget empuk banget ini beda dengan yang kelinci tadi agak agak ngelawan lah ini empuk banget jadi demikian guys video kita jalan-jalan ke sarangan jalan-jalan ke telaga sarangan kita mampir juga ke kebun strawberry petik sendiri buat kalian yang pengen kesini saya sarankan banget karena cukup murah meriah untuk diketahui ya ini kanan kiri ini kayak gini ini penginapan rata-rata hotel sampai di wisata sarangan tadi jadi kalau masuk ke wisata sarangan tadi yang utama masuk tadi ya langsung ketemu telaganya itu hotel semua kanan kiri kalau mau lebih dekat disana oke yang mau agak jauh-jauh ngeliat pemandangan view-viewnya disana itu bisa ngidap disini oke jangan lupa subscribe like dan juga komen tetap jaga kesehatan dan selalu berbagi informasi sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum pemandangannya di belakang-belakang penginapan ini ada bukit dan view kota mantap selamat menikmati